Pemberontakan Taipeng jelit 8. Kemana kita akan pergi sekarang? Ibu kata Henwi sambil menggendong dua buntalan pakaian itu di atas punggungnya. Sheila memandang putranya dengan hati penuh iba. Ia sendiri tidak tahu kemana harus pergi dan ia tahu benar bahwa kepergiannya meninggalkan tempat yang aman tenteram bersama Bu Beng KWI itu berarti memulai suatu perjalanan dan petualangan yang penuh dengan kekurangan, kesengsaraan, bahkan bahaya kemana saja, anakku, asal bisa bertemu sebuah dusun. Kita akan hidup baru, aku akan bekerja dan kita hidup di dusun seperti dulu sebelum kita terpaksa lari mengungsi, Hanli adalah seorang anak yang cerdik. Melihat betapa wajah ibunya pucat dan lesu, sinar matanya layu, dia tidak mendesak karena maklum bahwa pertanyaannya hanya akan membuat hati ibunya menjadi semakin berduka. Mereka berjalan terus menuju ke selatan, melalui jalan setapak, jalan liar yang membawa mereka menuju ke sebuah gunung yang nampak dari jauh menjulang tinggi sehingga puncaknya tidak nampak karena tertutup oleh awan putih. Ketika mereka mulai mendaki kaki gunung itu, dari bawah nampaklah sekelompok bangunan di lareng gunung. Giranglah rasa hati sila dan dengan penuh harapan baru ia berkata kepada puterannya sambil menuding ke arah kelompok bangunan itu, Kita pergi ke sana, Hanli ketika itu matahari mulai condong ke barat dan melihat jaraknya, mungkin pada senja hari itu mereka baru akan dapat tiba di perkampungan yang berada di lareng gunung itu. Akan tetapi baru kurang lebih satu jam mereka mendaki kaki gunung, tiba-tiba dari sebuah tikungan jalan muncul tiga orang laki-laki yang usianya rata-rata 35 sampai 40 tahun. Melihat pakaian mereka yang serba ringkas, mereka itu bukanlah petani, kalau bukan pemburu tentu orang-orang dari kalangan persilatan. Apalagi melihat gagang golok nampak tersembul di balik pundak mereka. Diam-diam sila merasa terkejut dan khawatir, karena selama ini ia sudah banyak bertemu dengan orang-orang dan dapat menduga bahwa tiga orang itu adalah orang yang biasa memergunakan kekerasan. Ia menggandeng tangan anaknya, digenggamnya rat-rat dan sambil menundukan muka, ia berjalan terus sambil menundukan muka, ia berjalan terus sambil mepet ke pinggir, dengan harapan agar jangan menarik perhatian tiga orang itu. Namun usahanya itu sia-sia belaka. Biarpun dia sudah mencoba untuk menutupi rambutnya, tetap saja nampak segumpal rambut kuning keemasan terjuntai keluar, dan kulit tangannya yang putih itu menarik perhatian tiga orang itu yang segera berhenti dan menghadang di depannya siapakah kalian dan hendak kemanakah terdengar seorang di antara mereka, yang mulutnya tersenyum genit, matanya agak juling, menegur. Sheila mengangkat muka memandang dan ia terkejut. Sebuah wajah yang membayangkan kekejaman, pikirnya. Dan ketika ia mengangkat muka, tiga orang pria itu mengeluarkan seruan kagum. Kiranya wanita yang mereka jumpai adalah seorang wanita kulit putih yang amat cantik. Matanya kebiruan, hidungnya mancung dan bibirnya kemerahan segar. Kami ibu dan anak hendak pergi ke dusun di atas sana, jawab Sheila dengan suara lirih wah, ia tentu mat-mat-le, taipeng yang mengadakan kontak dengan orang kulit putih. Kata orang kedua yang mukanya hitam atau ia mat-mat-le bangsa kulit putih yang mengadakan persekongkolan dengan pemberontak taipeng. Kata orang ketiga. Mendengar ucapan tiga orang itu, Han Lai yang sejak tadi memandang mereka penuh perhatian, segera maju membela ibunya. Ibu bukan mat-mat-le, taipeng, juga bukan mat-mat-le pasukan kulit putih anakku berkata benar. Kami adalah rakyat biasa yang terlunta-lunta karena perang dan kami pergi mengungsi, mencari tempat tinggal baru. Kami hendak pergi ke dusun di atas itu, tiga orang itu saling pandang lalu tertawa hahaha, manis, siapa dapat kau tipu? Engkau seorang wanita kulit putih, mengaku rakyat? Ketahuilah, kami bertiga adalah perwira-perwira pemerintah yang melakukan penyelidikan. Kau dan anakmu kami tangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut, berkata demikian, si Matthew Jeling sudah menyodorkan tangannya untuk menangkap lengan tangan Sila. Wanita itu melangkah mundur jangan ganggu kami, kami tidak bersalah apa-apa kata Sila dengan ketus, akan tetapi diam-diam ia merasa khawatir sekali. Baru sehari saja meninggalkan Bukit Ayam Merah, sudah bertemu gangguan. Ah, betapa aman tenteramnya tinggal di Bukit Ayam Merah eh, engkau hendak melawan perwira pasukan pemerintah? Menyerahlah untuk kami tangkap dan kami bawa ke markas, daripada kami harus menggunakan kekerasan kata orang bermata Jeling. Suaranya mengancam dan kini kembali dia melangkah maju untuk menangkap lengan Sila. Jangan ganggu ibuku Hon Lei sudah meloncat ke depan ibunya dan menjaga ibunya dengan sikap gagah. Biarpun baru kurang dari setahun dia belajar silat kepada Bu Beng KWI, namun dia sudah dapat melihat gerakan si Juling tadi yang jelas hendak menangkap lengan ibunya dan sikapnya juga kurang ajar sekali. Melihat ini, si Juling tertawa, haha, anak setan, minggirlah engkau katanya dan dia pun menampar ke arah kepala Hon Lei. Akan tetapi dengan gesit, Hon Lei yang usianya baru hampir 14 tahun itu mampu mengelap ke samping. Si Matu Juling tidak memperdulikan lagi kepada Hon Lei, melainkan menubruk ke arah si Lei. Ingin dia menangkap dan memeluk wanita kulit putih yang cantik itu, karena sejak melihatnya, sudah timbul berahinya. Akan tetapi, tiba-tiba Hon Lei meloncat ke depan dan dengan gerakan cepat, kakinya menendang sekuat tenaga ke arah sambungan lutut kiri si Matu Juling tuk. Aduh si Matu Juling juga terkejut dan sambungan lutut kirinya yang kena tendang itu tiba-tiba menjadi lumpuh sehingga dia jatuh berlutut dengan kaki kirinya, dan pada saat itu, tangan Hon Lei sudah memukul dengan jari terkepal ke arah dadanya duk dan tubuh si Matu Juling itu pun terjengkang dan terbanting. Namun, si Matu Juling itu termasuk seorang perwira kerajaan Cheng yang cukup tangguh dan memang harus diakui bahwa kekuatan Hon Lei belum begitu besar. Maka, pukulan itu hanya mendatangkan rasa nyeri dan pengap saja. Si Matu Juling sudah meloncat bangun dan melotot marah kepada Hon Lei Matu yang Juling kalau dipakai melotot nampak lucu karena bukan Hon Lei yang dipandangnya, akan tetapi matanya itu melirik ke kanan bocah keparat, engkau kepingin mampus bentaknya bunuh dia, biar aku tangkap ibunya katanya kepada dua orang temannya. Karena si Juling itu ternyata merupakan pimpinan, kedua orang itu pun mentaati perintahnya dan mereka berdua sudah menerjang maju dengan tangan di kepal. Mereka menyerang Hon Lei dengan keyakinan bahwa sekali terjang dan sekali pukul saja, kepala dan dada anak itu akan remuk dan tewas di saat itu juga. Akan tetapi mereka kecelik Wu'ut. Wu'ut pukulan-pukulan mereka yang dilakukan amat kerasnya itu mengenai angin kosong belaka. Hon Lei amat lincah dan gesit, dapat mengelap dengan geseran-geseran kaki kanan-kiri. Sementara itu si Matu Juling sudah menubruk Silla dengan penuh nafsu. Silla menjerit melihat putranya dikeroyok dua. Ia lebih mengkhawatirkan anaknya daripada dirinya sendiri dan karena ia Memperhatikan putranya, dengan mudah si Matu Juling dapat merangkul dan memeluknya, kemudian mencoba untuk menciumnya penuh nafsu. Sementara itu, Hon Lei yang dapat mengelap beberapa kali itu, berhasil pula menyelinap dan meloncat melalui bawah ketiak si muka hitam Dan melihat ibunya meronta-ronta dalam pelukan si Matu Juling yang belum juga berhasil menciumnya, Hon Lei menjadi marah sekali des dari belakang, Hon Lei memukul punggung si Matu Juling. Si Matu Juling terkejut dan untuk sejenak nafasnya menjadi sesak. Terpaksa dia melepaskan rangkulannya dari tubuh Silla, Membalik dan marah bukan main apakah kalian tidak mampu membunuh binatang cilik itu bentaknya kepada dua orang pembantunya. Dua orang itu menjadi malu, juga penasaran maka mereka berdua mencabut gelok dan menghampiri Hon Lei dari kanan kiri Henry, Larilah Silla menjerit ketika melihat putranya diancam dengan gelok oleh dua orang itu. Akan tetapi, si Jeling sudah menubruknya lagi. Kini Silla dapat meloncat ke belakang dan lari ke belakang sebatang pohon, Dikejar oleh si Matu Juling. Pada saat dua orang yang mengepung Hon Lei menggerakkan golok, Tiba-tiba mereka menjerit kesakitan dan golok mereka terlepas dari tangan. Tangan kanan mereka terasa nyeri dan kaku, Seperti terkena tototkan mereka tidak melihat datangnya batu kerikil yang tadi menyambar dan mengenai lengan mereka. Pada saat yang hampir bersamaan, ketika si Matu Juling berhasil menangkap kembali lengan Silla, Tiba-tiba dia pun menjerit dan melepaskan kembali lengan itu karena tangan kanan yang menangkap itu menjadi kaku dan nyeri seperti ditotok. Sesaat dia dan dua orang kawannya terkejut, akan tetapi karena tidak melihat sesuatu, Si Matu Juling kembali mengulang terjangannya menubruk Silla, Sedangkan dua orang pembantunya sudah mengambil kembali golok mereka dan siap menyerang dan membunuh Hon Lei. Pada saat itu, secara beruntun menyambar sinar-sinar hitam kecil ke arah tiga orang itu dan mereka pun berteriak kesakitan. Topi mereka terjatuh dan di kepala mereka tiba-tiba saja muncul benjolan-benjolan sebesar telur ayam yang matang biru. Rasanya ri yang hebat membuat mereka memegangi kepala sambil mengaduh-aduh, Tidak tahu apa yang menyebabkan kepala mereka terasa demikian nyiri sehingga benjol-benjol, Tidak tahu, saking cepatnya betapa ada batu-batu kerikil secara beruntun menyambar dengan kecepatan yang sukar diikuti pandang matu dan mengenai kepala mereka. Rasanya bagaikan disengat lebah besar sehingga kepala mereka berdenyut-denyut, pening dan badan menjadi panas dingin, pandang mata menjadi kabur berkunang. Tiga orang itu maklum bahwa kalau bukan ibu dan anak itu yang sesungguhnya merupakan orang-orang liai, juga tentu ada orang pandai yang secara sembunyi melindungi mereka, maka tiga orang itu pun lari tunggang-langgang. Mereka berada di daerah musuh, maka mereka tidak berani banyak tingkah lagi. Melihat betapa tiga orang itu melarikan diri, Sile dan Honle menjadi lega dan girang. Honle memandang ke kanan-kiri, lalu tiba-tiba berseru nyaring suhu. Suhu namun, hanya gemas suaranya saja yang sahut-menyahut, dan tidak nampak seorangpun manusia. Keadaan sungi, tidak ada yang bergerak kecuali rumput dan daun-daun pohon yang bergoy yang tertiup angin. Sile juga memandang ke kanan-kiri, mengerutkan alisnya ketika ia baru sadar bahwa besar sekali kemungkinan mereka mendapat pertolongan dan perlindungan dari bubeng KWI. Benarkah orang itu yang melindungi mereka, seperti juga yang mengirim selimut dan buntalan pakaian? Kelinci dan ayam hutan yang demikian mudah dirobohkan puteranya? Dan garam itu, hatinya merasa tidak enak. Sungguh tidak menyenangkan dilimpahi budi oleh keanjet. Musuh besarnya sudahlah, mari kita lanjutkan pergi ke dusun di sana itu. khawatir kalau keburu malam, katanya sambil menggandeng tangan puteranya. Han Le masih memandang ke kanan-kiri penuh harapan, namun dia tidak membantah ketika ibunya mengajaknya mendaki pegunungan itu, menuju ke dusun yang nampak dari bawah tadi. Ibu dan anak ini sama sekali tidak tahu bahwa mereka telah memasuki daerah perbatasan antara daerah yang dikuasai pasukan Taipeng dan daerah yang sebelah utara masih dalam kekuasaan pemerintah Manchu. Juga mereka tidak mengira bahwa daerah itu merupakan semacam medan laga antara tiga kelompok metu-meta, yaitu metu-meta pemerintah Manchu, metu-meta pasukan Taipeng, bahkan metu-metu yang disebar oleh pasukan asing kulit putih. Seringkali di sekitar daerah itu terjadi pertempuran-pertempuran, penculikan-penculikan atau pembunuhan yang penuh rahasia karena para metu-metu itu tentu saja merupakan orang-orang yang berkepandaian tinggi dan semua tindakan mereka mengandung rahasia. Pada waktu itu, kekuasaan Taipeng masih besar dan menguasai daerah Nanking dan sekitarnya. Pemerintah Cheng atau Manchu tidak kuasa untuk mengusirnya, melainkan hanya berjaga-jaga di tapal batas. Akan tetapi sebaliknya, bala tentara Taipeng tidak dapat maju ke utara. Sementara itu, pihak asing kulit putih masih menarik keuntungan sebesarnya dari konflik itu dengan menyelundupkan senjata gelap dan candu. Membantu sana-sini untuk membuat perang semakin berkobar karena dari perang saudara, yang mendapat keuntungan terbanyak adalah orang asing kulit putih. Perang saudara membuat bangsa itu menjadi lemah, akhirnya mereka tinggal mudah menundupkan pihak yang menang namun yang sudah penuh dengan luka parah itu. Maka Matu Matu yang dikirim oleh pasukan asing ke daerah pergolakan itu bertugas selain untuk menyelidiki keadaan kedua pihak, juga untuk mengadakan hubungan perdagangan senjata api, membantu sana-sini dan berusaha untuk memperhebat perang saudara. Dengan tergesa-gesa, karena selain khawatir malam keburu tiba dan juga khawatir kalau-kalau ada orang jahat mengejar mereka sila dan honle mendaki gunung itu. Senjata telah mendatang ketika mereka akhirnya tiba di depan pintu gerbang perkampungan itu. Tiba-tiba terdengar bentakan orang dari belakang mereka. Berhenti. Siapa kalian berani berkeliaran di sini? Sila dan honle berhenti dan memutar tubuh. Mereka melihat dua orang berdiri tegak dengan pedang di tangan, dan sikap mereka mengancam. Akan tetapi ketika mereka berdua itu melihat bahwa yang mereka bentak adalah seorang wanita cantik kulit putih dan seorang anak laki-laki, pedang mereka yang tadi menodong itu diturunkan dan keduanya saling pandang. WII, perempuan kulit putih. Engkau matematu dari pasukan orang asing kulit putih, ya tanya seorang di antara mereka dengan sikap hati-hati. Bagaimanapun juga dia dan kawan-kawannya belum mengenal siapa wanita kulit putih itu dan sudah sering orang kulit putih mengadakan kontak dengan kawanan mereka untuk menjual senjata hati. Dengan sikap tenang namun ada kekhawatiran di dalam hatinya melihat bahwa dua orang ini, seperti tiga orang yang menyerangnya tadi, jelas bukanlah orang-orang dusun, bukan petani-petani sederhana yang jujur, Sile menjawab kami adalah ibu dan anak yang sedang perhi mengungsi karena perang, mencari tempat baru yang aman. Kami sama sekali bukanlah matemata, kami adalah rakyat biasa, haha, kami bukanlah anak-anak kecil yang mudah dibohongi. Di mana ada wanita kulit putih berkeliaran sebagai rakyat biasa? Engkau dan anak ini menyerahlah untuk kami bawa menghadap Komna dan kami hayo masuk. Mereka berdua kembali menodongkan pedang mereka ke arah Sile dan Honlai dan mendorong mereka memasuki pintu gerbang. Ibu dan anak itu tidak berdaya lagi. Sile menggandeng tangan putranya, menariknya agar ikut masuk karena melawan pun tidak ada gunanya. Ternyata ia telah salah masuk, pikirnya. Ini bukan perkampungan orang dusun. Rumah-rumah itu baru dan nampak sungi, tidak ada keluarga petani, dan di sana-sini ada beberapa orang laki-laki yang sama kasarnya dengan dua orang yang menangkap mereka. Ketika mereka digiring masuk, para pria itu bangkit dan memandang, ada yang berswip, ada yang memuji kecantikannya secara kurang ajar. Hei-i, Cunko, dari mana kau mendapatkan mawar putih itu? Berikan saja padaku, biar ku beli dengan satu bulan gaji kata seorang di antara mereka yang mukanya berwok. Teman-temannya tertawa. Hush, jangan menin. Siapa tahu ia ini macu-macu pasukan kulit putih. Biar komandan kita yang memutuskan nanti kata seorang di antara mereka yang menangkap Sile dan Honge. Ibu dan anak itu digiring terus memasuki sebuah bangunan yang paling besar yang berada di situ. Di dalam rumah itu telah dipasang lampu-lampu yang cukup terang. Akan tetapi rumah ini pun nampak kosong, perabot-perabotnya kasar dan agaknya baru saja dibuat. Di dalam ruangan yang besar, mereka dihadapkan kepada seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun. Seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, perawakannya gagah, wajahnya bengis dan matanya lebar. Laki-laki yang melotot kini menatap wajah Sile penuh perhatian hem, dari mana kalian mendapatkan wanita ini? Komandan itu bertanya kepada dua orang anak buahnya tanpa memandang kepada mereka Lai Cilyang Kun. Kami melihat mereka ini berkeliaran di luar secara mencurigakan sekali, maka kami menangkap mereka dan menghadapkan mereka kepadamu, jawab dua orang itu. Orang yang disebut Lai Cilyang Kun, perwira Lai, itu mengangguk-angguk senang. Sementara itu, wajah Sile berubah pucat. Seorang Cilyang Kun? Seorang perwira? Kalau begitu, orang-orang ini adalah anggauta-anggauta pasukan. Dan segera ia sadar bahwa ia dan buteranya telah jatuh ke tangan pasukan Taipeng yang tidak mengenakan pakaian seragam. Ia sudah pernah mendengar bahwa pasukan Taipeng yang tidak berseragam adalah pasukan macu-macu yang lihai dan yang kejamnya melebih pasukannya yang seragam. Selaka, pikirnya, akan tetapi ia berusaha untuk menenangkan hatinya. Eh, perempuan kulit putih, siapakah namamu dan siapa pula anak laki-laki ini? Tanya si tinggi besar yang matanya lebar. Namaku Sile dan ini anakku bernama Gan Hon Ye. Cilyang Kun, harap bebaskan kami kembali karena seperti yang telah ku beritahukan kepada dua orang anak buahmu, kami adalah rakyat biasa yang sedang mencari tempat tinggal baru setelah kami lari mengungsi dari perang. Kami bukan orang jahat dan tidak mempunyai kesalahan apapun. Hahaha, komandan itu tertawa, bukan tawa ramah melainkan tawa mengejek mudah saja engkau minta dibebaskan. Engkau amat mencurigakan, seorang perempuan kulit putih berkeliaran sampai di sini. Katakan, apakah engkau utusan pasukan kulit putih yang harus menghubungi kami untuk menawarkan senjata api Sile menjeleng kepala? Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak mempunyai hubungan dengan pasukan kulit putih, Bahkan tidak tahu siapa kalian dan pasukan apa hem, ketahuilah bahwa kami adalah pasukan rahasia Taipeng yang besar dan gagah perkasa. Hayo kau mengaku saja daripada harus kami siksa, apa maksudmu berkeliaran di sini? Siapa mengutusmu? Lebih baik mengaku terus terang. Aku tidak ingin menyiksa seorang wanita cantik seperti engkau, Hehehe, Lai Ciyangkun, serahkan saja perempuan ini kepadaku. Tanggung ia akan mengakui semuanya, Haha kata seorang di antara dua perejurit tadi. Tidak, kepadaku saja, Ciyangkun. Aku lebih pandai menjinakan wanita. Kata orang kedua. Hem, diam kalian, metuk keranjang. Ia terlalu penting untuk diurus oleh orang-orang metuk keranjang. Macam kalian, Lai Ciyangkun itu membentak dan bentakan ini melegakan hati si Lei? Kiranya si raksasa ini bukan seorang laki-laki yang suka menggagai wanita seperti banyak pria lain di dunia yang kejam ini sesungguhnya, Ciyangkun. Aku sama sekali tidak berbohong. Aku memang seorang wanita kulit putih, akan tetapi aku menikah dengan seorang laki-laki Han, dan ini anak kami. Aku hidup sebagai seorang wanita dusun biasa, dan terpaksa kami berdua melarikan diri ketika terjadi perang, kami pengungsi-pengungsi yang tidak berdosa, Ciyangkun. Harap suka bebaskan kami, haha, tidak begitu mudah. Engkau harus kami tahan dulu dan akan kulaporkan kepada atasanku. Terserah kepada atasan kami bagaimana keputusan mereka tentang dirimu. Engkau bukan orang biasa, engkau seorang wanita kulit putih. Hei, kalian berdua, bawa ia ke dalam kamar tahanan. Akan tetapi awas, ia tawanan penting, tak seorang pun boleh mengganggunya. Ia harus diperlakukan dengan baik sampai aku menerima keputusan dan jawaban dari atasan mengerti baik. Ciyangkun kata dua orang itu yang tadi sudah kena dihardi sehingga mereka tidak berani bersikap sembarangan lagi. Tiba-tiba Hong Lei yang sejak tadi hanya mendengarkan saja, berkata dengan suara lantang kalian tidak boleh menawan kami. Kalian adalah orang-orang taipeng, bukan? Ketahuilah bahwa kami masih ada hubungan keluarga dengan pemimpin kalian. Pemimpin kalian yang bernama Ong Siu Choan itu masih keluarga dekat dengan mendiang. Ayahku Sile hendak mencegah anaknya bicara namun sudah terlambat, maka ia pun hanya dapat menanti dengan jantung berdebar sambil memandang kepada raksasa itu dengan metel. Terbelalak tunggu dulu perwira layang tinggi besar itu membentak dua orang anak buahnya yang hendak menangkap lengan ibu dan anak itu, dan mereka berdua mundur lagi karena mereka pun terkejut mendengar ucapan anak itu tadi. Eh, bocah, apa artinya kata-katamu tadi dia membentak sambil melotot kepada Hong Lei? Anak ini sama sekali tidak merasa takut bukankah pemimpin pasukan taipeng bernama Ong Siu Choan? Nah, dia itu adalah wasperguruanku. Karena itu, jangan kalian menganggu aku dan ibuku, karena pemimpin kalian tentu akan marah dan menghukum kalian kalau mendengarnya, perwira raksasa itu menoleh kepada Sile benarkah apa yang dikatakan oleh anakmu ini. Coba jelaskan kepadaku, karena sudah terlanjur, terpaksa Sile mengaku, dan ia pun mengharapkan bahwa nama Ong Siu Choan akan membuat mereka takut untuk mengganggu ia dan anaknya memang benar apa yang dikatakannya. Mendiang suamiku bernama Ganseng Bu, seorang pejuang besar yang pernah menentang pemerintah penjajah Mansu sampai dia tewas. Tentu kalian pernah mendengar nama Ganseng Bu, kalau belum ketahui lah bahwa Mendiang suamiku itu adalah adik seperguruan dari pemimpin kalian, yaitu Ong Siu Choan. Laporkan saja kepadanya dan dia akan tahu, mendengar keterangan yang dilakukan dengan sikap tenang ini, si raksasa tertegun. Memang dia pernah mendengar nama besar Ganseng Bu, seorang pejuang walaupun tidak pernah bekerja sama dengan Taipeng. Keluarga seperguruan dari pemimpinnya yang kini menjadi Maharaja di Nanking. Perwira Lai ini bukan seorang yang khas wanita, tidak memiliki kebiasaan memperkosa wanita. Akan tetapi mendengar bahwa ibu dan anak ini keluarga dekat dengan pemimpinnya, timbul suatu keinginan yang amat baik menurut anggapannya. Kalau dia dapat memperistri wanita ini, berarti dia memiliki hubungan dekat dengan pemimpin yang kini menjadi Raja Besar itu dan tentu pangkatnya akan naik dengan cepat dan mudah. Dia lalu memberi isyarat kepada kedua orang anak buahnya, kalian keluarlah dulu, biar aku menangani sendiri urusan ibu dan anak ini. Dua orang anak buahnya saling pandang, akan tetapi tidak berani membantah dan mereka pun keluarlah. Setelah daun pintu ditutup dan dia berada bertiga saja dengan Sile dan Honle, si komandan tinggi besar merubah sikap. Dia bangkit dari tempat duduknya dan dengan mempersilahkan ibu dan anak itu duduk di atas bangku di depannya maaf, karena tidak tahu bahwa engkau adalah Ganto Anio, maka kami bersikap kurang hormat dan anak buah kami menangkap To Anio dan anakmu, lega dan girang rasa hati Sile. Bagaimanapun juga, pengakuan Honle itu telah untuk sementara menolong mereka walaupun ia tidak dapat membayangkan bagaimana sikap Hong Siu. Coan kalau sampai bertemu dengan mereka. Ia pun sudah mendengar bahwa Su Heng dari mendiang suaminya itu kini telah menjadi seorang raja besar. Ia mengajak putranya duduk menghadapi raksasa itu yang kiri tidak lagi nampak menakutkan, melainkan ramah dan mendatangkan harapan Nyonya, aku merasa kasihan sekali kepadamu. Aku sudah mendengarkan kebesaran nama Gansengmu sebagai seorang pendekar dan pejuang yang amat gagah perkasa. Dan betapa Nyonya telah menderita sejak dia tewas. Dapatku bayangkan betapa banyak bahaya yang mengancam diri Nyonya sebagai seorang janda muda yang cantik. Bahkan sekarang pun Nyonya masih belum terbebas dari ancaman bahaya. Siapa dapat menjamin bahwa di dalam hati para anak buahku tidak terdapat niat yang buruk terhadap diri Nyonya yang cantik. Kami percaya akan ketulusan dan kebaikan hati Ciyangkun yang tentu akan melarang anak buahnya untuk berbuat jahat terhadap kami, kata Sile. Komandan itu tersenyum. Dia berusia kurang lebih 40 tahun, tubuhnya yang besar itu membuat dia nampak gagah walaupun berpakaian preman Nyonya tidak tahu. Mereka adalah pria-pria yang sudah terbiasa hidup dalam kesukaran, kekerasan dan bahaya. Semua itu membuat mereka menjadi keras. Mereka meninggalkan keluarga dan siapapun tidak akan dapat menyalahkan mereka kalau mereka menjadi haus dan buas kalau melihat wanita, apalagi wanita cantik, Sile mengerutkan alisnya. Teringat ia betapa setahun yang lalu, sepasukan orang Taipeng membasmi serombongan pengungsi dan kalau saja tidak muncul bubeng KWI, Ia pun tentu sudah menjadi korban kebuasan mereka terhadap wanita itu. Ah, kami hanya dapat mengharapkan pertolongan Cuyangkun. Perwira itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang besar-besar, lalu dia menatap wajah yang cantik itu. Kau kiranya tidak mungkin kalau di antara kita tidak ada hubungan apapun, To'anio. Mereka tentu bahkan akan mencurigai aku, menganggap aku melindungi orang kulit putih. Satu-satunya jalan adalah kalau To'anio mau menjadi istriku dengan sah. Nah, sebagai suamimu dan ayah tiri anakmu ini, tentu saja tidak ada seorang pun yang akan berani menganggu istri dan anakku, ahaha Sile, terbelalak dan memandang dengan wajah pucat. Kiranya raksasa ini pun bukan baik dengan sewajarnya, melainkan baik karena mengandung pamrih dan pamrihnya sama saja dengan laki-laki lain yang hendak mendapatkan dirinya. Tidak hanya bedanya, Lai Chiang Kun ini menggunakan ker halus, memperisterinya. Memperisteri dengan ancaman bahwa kalau tidak, maka Seng Perwira tidak dapat melindunginya. Sile bangkit berdiri dan menggandeng tangan puteranya terima kasih atas kebaikanmu dan maahkan aku, Chiang Kun. Akan tetapi terpaksa aku tidak dapat menerima usulmu itu. Biarlah kami pergi saja dari sini, karena tadinya kami datang ke sini mengira bahwa di sini merupakan sebuah dusun di mana kami dapat tinggal dan hidup sebagai petani. Biasa izinkan kami pergi dengan aman dari tempat ini, wajah perwira itu berubah merah. Dia merasa malu karena ditolak pinangannya dan juga merasa kecewa dan marah sepasang metu yang lebar itu melotot seperti hendak melompat keluar dari pelupuk matanya. Toa Nio, apakah engkau tidak tahu bahwa begitu engkau keluar dari pintu gerbang perumahan kami, engkau tentu akan disergap dan diperkose orang? Anakmu akan dibunuh dan engkau pun akan mati. Akhirnya, aku tidak percaya bahwa orang-orang yang menamakan dirinya pejuang akan melakukan perbuatan terkutuk seperti itu, dan aku yakin bahwa Chiang Kun juga tidak akan membiarkannya saja. Ingat, pemimpin kalian yang kini menjadi raja itu tentu tidak akan tinggal diam karena kami adalah keluarga setenya. Masih lehendak menggunakan nama Ong Siu Coan untuk mengancam. Akan tetapi, kalau tadi nama Ong Siu Coan yang disebutnya membuat sikap perwira itu berubah, kini raksasa itu malah tertawa bergelak. Apa artinya kalian menjadi keluarga raja kami kalau beliau tidak tahu tentang kalian di sini? Semua orang yang berada di perkampungan ini adalah anak buahku, dan kalian akan lenyap seperti ditelan bumi dan berita tentang kalian takkan diketahui orang luar sama sekali, Sile merasa ngeri. Selaka, pikirnya, ia dan putranya terjatuh ke tangan orang-orang yang tidak kalah jahat dan buasnya dibandingkan tiga orang pasukan pemerintah yang mengganggunya tadi. Orang-orang Taipeng ini memang jahat dan kalau ia teringat akan gerombolan orang Taipeng yang pernah debasmi bubeng KWI, ia bergidik. Ia seperti terlepas dari mulut serigala memasuki guha hari maulai ciliangkun, kasihanilah kami ibu dan anak yang tidak berdosa. Kami hanya ingin dibebaskan dan jangan diganggu, dan kami akan mengambil jalan kami sendiri, ia memohon dan memandang kepada raksasa itu dengan sinar mata penuh permohonan dan harapan. Namun, raksasa itu adalah seorang yang sudah mengeras batinnya. Segala sepak terjangnya dalam hidup hanyalah terdorong nafsu, dan semua ini, nafsu untuk memperoleh keuntungan sebesarnya dengan adanya sila, menutup semua pertimbangan lainnya. Hanya ada dua pilihan bagimu memenuhi permintaanku, menjadi istriku dengan sah dan kelak memperkenalkan aku kepada raja kami sebagai suamimu, atau kalau engkau menolak, engkau akan kuserahkan kepada anak buahku. Ingat, anak buahku di sini tidak kurang dari 20 orang, mereka semua seperti harimau-harimau kelaparan dan engkau tentu akan diperebutkan, dagingmu dirobek-robek dan engkau akan mati dalam keadaan yang menyedihkan, dan lebih dulu anakmu akan mereka bunuh di depan matamu. Bagaimana, engkau pilih yang mana engkau, engkau manusia jahat tiba-tiba Han Lei membentak marah sekali melihat ibunya hanya terbelalak dengan muka pucat, dan anak ini sudah menerjang maju dan menggunakan kepalan tangannya untuk memukul dada perwira yang tinggi besar itu. Tubuh pukulan itu tidak ditangkis dan mengenai dada seng perwira, akan tetapi Han Lei seperti memukul dinding yang kokoh kuat, bahkan kepalan tangannya yang terasa nyeri hahaha, engkau setan cilik, pergilah dan tangan raksasa itu menampar mengenai pundak Han Lei sehingga anak itu terbanting roboh Henry, silah menubruk anaknya sekali lagi, pertimbangkan baik-baik. Pilih menjadi istriku dan hidup mulia ataukah mampus di tangan anak buahku mentak seng perwira dengan sikap galak kepada wanita yang kini berlutut sambil memeluk putranya itu. Sheila, tidak takut mati kehidupan demikian pahit baginya setelah melihat kenyataan bahwa Bu Beng KWI, pria yang dipuja dan dicintanya itu, bukan lain adalah Ko Anjit, pria yang dibencinya setengah mati. Baginya, kematian merupakan pelepasan dari nerita batinnya. Akan tetapi, biarpun ia tidak takut mati, ia takut menghadapi kematian putranya. Agaknya tidak ada pilihan lain baginya untuk menuruti permintaan Lai Chiang Kun. Agaknya hanya kalau ia mau menjadi istri Lai Chiang Kun, putranya akan dapat diselamatkan. Akan tetapi, betapa mungkin ia melakukan hal itu? Baginya, lebih baik mati daripada disentuh pria lain. Saking bingungnya, Sheila kini hanya bisa menangis sambil merangkul putranya ibu. Jangan mau, jangan sudi, aku tidak takut mati. Hon Le berkata, agaknya mengerti akan kebingungan hati ibunya. Pada saat itu, terdengar suara ribut-ribut dan kaki kuda di luar rumah itu disusul suara kaki bersepatu yang berat dan ketika tiba di depan pintu rumah itu, terdengar suaranya ringhem, di mana adanya Laiho mendengar suara ini. Lai Chiang Kun nampak terkejut dan dia terbelalak, memandang ke arah pintu saya, saya berada di sini, akan tetapi daun pintu sudah didorong keras dari luar dan nampaklah seorang laki-laki yang bertubuh jangkung dan bermuka kekuningan. Usianya kurang lebih 50 tahun dan orang ini mengenakan pakaian tebal dengan sepatu kulit yang berat. Pembawaannya penuh wibawa dan melihat orang ini, Lai Chiang Kun yang tadinya bersikap garang itu kelihatan takut-takut, berdiri dengan penuh hormat Laiho, apa saja yang kau kerjakan di sini? Kami menanti-nanti pengiriman senjata api yang telah dijanjikan itu dan sampai sekarang belum juga muncul. Dan, eh, siapa ini orang itu agaknya baru melihat si Laiho yang berlutut sambil merangkul puteranya Tai Chiang Kun? Iya, ia adalah seorang tawanan yang sedang saya periksa. Lai Chiang Kun lalu bertepuk tangan dan dua orang pengawal masuk bawa dua orang ini ke dalam kamar tahanan dan jaga baik-baik jangan sampai mereka lolos baik. Chiang Kun kata dua orang itu, akan tetapi sebelum mereka menyeret tubuh Silla dan Honle, perwira yang baru tiba itu menggerakkan tangannya nanti dulu dan dia menghampiri Silla, memandang penuh perhatian bukankah ia, ia seorang wanita kulit putih? Bagaimana kalian menawan seorang wanita kulit putih perwira si Teng itu terkejut sekali memandang kepada Lai Chiang Kun dengan sinar metu, tajam penuh selidik. Dia adalah seorang di antara tangan kanan Ong Siu Choan, bahkan dia memperoleh kepercayaan untuk mengepalai pasukan yang mengurus pembelian senjata-senjata ati dari orang kulit putih, juga mengepalai barisan metu-metu yang disebar di daerah timur. Melihat betapa tawanan anak buahnya itu seorang wanita kulit putih, tentu saja ia terkejut dan heran, maklum betapa gawatnya menawan seorang kulit putih Teng Chiang Kun, kami dapatkan ia berkeliaran di luar perkampungan kita, dan anak buahku menangkapnya. Saya sedang memeriksanya ketika Chiang Kun tiba, dan kami khawatir bahwa ia adalah seorang matematu yang melakukan penyelidikan terhadap keadaan kita, dalam percakapan mereka itu, sila maklum bahwa orang yang baru tiba ini adalah atasan Lai Chiang Kun, Maka kembali ia memperoleh harapan dia bohong katanya sambil bangkit berdiri dan menggandeng tangan anaknya aku bersama anakku adalah rakyat biasa yang melarikan diri dari perang, pergi mengungsi, kemudian ditangkapnya dan dia mengancam agar aku menjadi istrinya, Kalau tidak, aku akan diserahkan kepada anak buahnya dan anakku ini akan dibunuh perwira tinggi yang baru tiba itu kini menghadapi Lai Chiang Kun dengan alis dikerutkan. Tentu saja dia mengenal wata anak buahnya dan hal inilah yang selalu merisaukan hatinya. Dia adalah seorang pendekar yang bersama para pendekar lain membantu perjuangan Taipeng. Kalau para pendekar banyak yang pergi meninggalkan Taipeng setelah pasukan itu berhasil menguasai Nanking, karena melihat kegilaan dan kejahatan para pasukan Taipeng yang dibiarkan oleh Ong Siu Coan, Teng Chiang merupakan pendekar dari utara ini, tetap tinggal. Dia memang tidak senang melihatlah para pasukan Taipeng, juga tidak suka melihat sikap Ong Siu Coan yang kini menjadi raja besar yang seperti orang gila, mengaku putera Tuhan dan kakak Yesus. Akan tetapi karena dia merasa berhak memperoleh pangkat dan kemuliaan setelah ikut berjuang, dia menekan saja rasa tidak sukanya dan tetap menjadi tangan kanan Ong Siu Coan. Apalagi karena raja baru itu bersikap baik kepadanya, melimpahkan anugerah bahkan memberi kedudukan tinggi. Maka, mendengar teriakan Sile yang melaporkan olah Lai Chiang Kun itu, dia percaya dan tidak merasa heran. Sebaliknya, dia merasa heran melihat seorang wanita kulit putih begini pandai bicara dalam bahasa daerah, dan anaknya itu jelas tidak seperti anak kulit putih, kecuali matanya yang agak piru engkau, siapakah, nyonya? Dan mengapa pula seorang wanita kulit putih seperti engkau berada di daerah ini ceritakan dengan jelas, dan percayalah, tak seorang pun akan kubiarkan mengganggumu dan engkau akan memperoleh perlakuan patut dan adil. Aku adalah Teng Chiang datang dari kota Raja Nanking dan menjadi kepercayaan Seri Baginda Kaisar di Nanking, mendengar bahwa perwira tinggi yang baru datang ini adalah seorang kepercayaan Kaisar Nanking, Han Lai segera berseru. Ah, kebetulan sekali kalau begitu. Bukankah Kaisar itu bernama Ong Siu Cho Anteng Chi memandang anak itu dengan kaget benar sekali, bagaimana engkau bisa tahu karena dia adalah sepeku, wah guruku. Mendiang ayahku adalah setenya eh. Siapakah engkau? Siapakah kalian Sile menarik tangan puteranya lalu menghadapi perwira itu, setelah ia bangkit berdiri. Sejenak mereka saling pandang. Diam-diam Teng Chi harus mengakui bahwa wanita kulit putih yang rambutnya keemasan dan matanya biru ini, yang mengenakan pakaian daerah sederhana dan mukanya tanpa riasan, rambutnya juga kusut, adalah seorang wanita yang amat cantik. Sebaliknya, Sile juga memperhatikan pria itu. Seorang yang berusia 50 tahun, bertubuh tinggi kurus, wajahnya lonjong dengan sepasang metu yang amat ajam. Wajah itu cerah dan amat berwibawa, wajah seorang yang berkedudukan tinggi dan yang yakin akan kepentingan dirinya dan kekuasaannya. Munculnya orang ini mendatangkan harapan baru, setidaknya menolongnya lepas dari cengkeraman Lae Chiang Kun dan anak buahnya, walaupun ia tidak tahu orang macam apa perwira tinggi yang baru tiba ini. Maka ia pun bercerita dengan terus terang, seperti yang dilakukannya kepada Lae Chiang Kun tadi namaku Sile dan ini anakku Gan Honle. Mendi yang suamiku adalah pendekar pejuang Gan Senggu. Ah! Aku mengenal Mendi yang Gantai Hiap. Kiranya Nyonya adalah istrinya? Sungguh luar biasa sekali. Aku mendengar betapa Gantai Hiap tewas, istrinya yang sedang mengandung membawa jenazahnya kepedusunan dan istrinya hidup di antara rakyat petani. Nyonya Gang, bagaimana engkau bisa sampai di tempat ini? Dan inikah putramu, putra Gantai Hiap kata Teng Chi penuh kagum dan juga Girang. Memang pernah dia bertemu dengan pejuang itu yang pernah berjuang bersama para pendekar lainnya menentang pemerintah penjajah. Sile menghapus dua butir air matanya. Ia merasa terharu bertemu dengan orang yang telah mengenal suaminya kami tinggal di dusun sampai suatu hari kami terpaksa pergi mengungsi karena adanya perang. Ini hari kami tiba di sini, dari bawah gunung kami melihat perkampungan ini, mengira ini sebuah dusun para petani maka kami datang ke sini. Kami mohon kebaikan hati Chiang Kun, mengingat bahwa Chiang Kun pernah mengenal mendiang suamiku, agar suka membebaskan kami dan mengijankan kami pergi dari sini. Akan tetapi, kemanakah engkau hendak pergi, To'aniyo? Daerah ini berbahaya sekali, menjadi medan pertempur antara tiga pasukan, yaitu pasukan Taipeng, pasukan Manchu, dan kaki tangan pasukan asing. Engkau akan menemui bahaya, saya sudah usulkan, diam kau bentak tengci kepada raksasa itu apakah matamu sudah buta maka engkau berani sekali bersikap kurang ajar terhadap gantol Aniyo? Kalau Sri Baginda mengetahui kekurang ajaranmu, engkau akan dihukum cincang tubuhmu ampun, taeng Chiang Kun, raksasa itu berkata dengan muka pucat. Sesungguhnya saya tadi tidak percaya akan keterangannya maka, tutup mulutmu. Untung aku mengenal watak kalian yang busuk sehingga tidak merasa heran mendengar akan perbuatan kalian yang kotor. Cepat sediakan sembuh kereta dengan empat ekor koda terbaik untuk gantol Aniyo dan putranya, dan persiapkan dua belas orang pasukan yang kuat untuk menjadi pengawal. Juga tukar kodaku yang sudah lelah. Aku sendiri yang akan mengawal gantol Aniyo, baik Chiang Kun, baik perwira tinggi besar itu lalu pergi meninggalkan pondok itu untuk melaksanakan perintah atasannya. Tapi, tapi, Chiang Kun, kami hendak dibawa ke manakah si lebertanya setelah perwira raksasa itu keluar. Si tinggi kurus itu menarik napas panjang to Aniyo, kalau aku membiarkan engkau dan putramu pergi, belum sampai dua li jauhnya, kalian tentu sudah akan menemui bahaya. Anak buah Taipeng amat jahat, demikian pula anak buah pasukan mancu yang banyak berkeliaran di sini. Satu-satunya tempat yang aman bagi engkau dan putramu adalah Istana Dinan King Ah. Ke Istana Kaisar Barunan, King Ke Istana Ong Supek Han Lai juga berseru, kaget, Girangan juga bingung, karena belum pernah dia membayangkan akan pergi berkunjung kepada supeknya yang telah menjadi kaisar itu ya. Satu-satunya tempat yang aman dan tepat bagi kalian adalah di Istana Kaisar. To Aniyo adalah istri sute dari Sri Baginda, berarti masih ipar seperguruan Sri Baginda Kaisar sendiri, sudah sepatutnya kalau To Aniyo juga memperoleh kemuliaan di di sana. Apalagi mengingat betapa mendiang gantai hiap sudah banyak jasanya dalam perjuangan, tapi, tapi kami tidak ingin pergi ke sana, KMI ingin menjadi rakyat biasa, hidup sebagai petani di dusun, ibu, kempah kita tidak ke sana saja bukankah ibu menghendaki tempat yang aman? Dan kabarnya, ilmu kepandayan supek amat tinggi. Tentu beliau akan suka mengajarkan ilmu silat kepadaku, kata Hon Lei yang masih merasa kehilangan suhunya yang amat disayanginya dan yang diharapkan akan menurunkan ilmu silat tinggi kepadanya. Ah, Henry, supekmu itu kini bukan orang biasa, melainkan seorang kaisar. Mana mungkin mengajar silat kepadamu? Pula, datang begitu saja ke sana tanpa diundang, aku merasa seperti orang yang mengganggu. To Aniyo, harap jangan berpendapat demikian. Ketahuilah, bahwa pernah Sri Baginda berbincang-bincang tentang diri To Aniyo dan mengharapkan agar kami dapat menemukan To Aniyo dan mengundangnya ke istana. Adapun tentang ilmu silat, kalau putramu ingin belajar, di istana banyak terdapat jagoan-jagoan silat yang amat lihai. Dia dapat belajar sepuasnya sila kehilangan alasan lagi untuk menolak. Dan pula, mengapa ia harus menolak? Apalagi yang diharapkan hidup di pegunungan, di dalam dusun. Siapa yang dipandang dan siapa yang diharapkan? Apakah ia akan membiarkan putranya tumbuh menjadi seorang pemuda dusun yang bodoh? Memang, terdapat bahaya bahwa si Kapong Siu To An tidak akan baik terhadap dirinya dan putranya, akan tetapi setidaknya, ia dan putranya terlepas lebih dahulu dari ancaman anak buah Taipeng yang jahat-jahat ini. Soal nanti akan dihadapinya nanti saja, dan pada saatnya ia akan menertukan sikap dan mengambil tindakan yang dianggap baik-baiklah, tidak ada pilihan lain karena kami berada dalam kekuasaan Chiang Kun dan pasukan Chiang Kun. Aku menyerah dan suka ikut, akhirnya ia berkata dan Honle merangkul ibunya dengan girang. Shilla, terharu. Anak ini membutuhkan kesenangan, membutuhkan pendidikan. Anak ini berhak memperoleh pendidikan yang baik, berhak hidup dalam kemuliaan, bukan selalu hidup serba kekurangan dan dalam kesukaran. Tak lama kemudian, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sebuah kereta yang ditarik oleh empat ekor kuda dikawal oleh Teng Chi sendiri bersama selosin pasukan berkuda, meninggalkan bukit itu menuju ke Nanking. Tak jauh dari situ, sesosok tubuh manusia yang mengintai dari balik batang pohon besar, menarik napas dalam. Dia bukan lain adalah bu Beng KWI, semenjak ibu dan anak itu pergi selalu mengikuti dan membayangi dengan diam-diam, bahkan telah menolong mereka secara diam-diam pula dari ancaman tiga orang prajurit pemerintah Manchu. Kini, melihat ibu dan anak itu pergi dalam sebuah kereta besar, dia menghela nafas. Dia telah menggunakan kepandainya mengintai dan mengikuti semua peristiwa, sejak Sile diperiksa oleh perwira Lai yang tinggi besar, sampai munculnya Teng Chi. Dia sudah siap untuk menolong dan membebaskan Sile ketika diperiksa Lai Chiang Kun. Akan tetapi mendengar penawaran Teng Chiang akan membawa ibu dan anak itu ke istana kaisar dari kerajaan sorga, yaitu Ong Siu Choan, dan melihat kesediaan Sile, dia pun hanya berdiam diri. Apapun yang akan diputuskan dan dilakukan oleh Sile, dia tidak akan menghalanginya. Dia hanya berkewajiban untuk melindungi ibu dan anak itu, hal ini pun dilakukan dambiang dan jangan sampai kelihatan oleh mereka. Setelah kereta pergi jauh, barulah dia menggunakan ilmunya berlari cepat, membayangi kereta itu dari jauh. Wajahnya pucat, matanya cekung dan sayu, membayangkan kekosongan hatinya, kosong dan sunyi, kehidupan seperti sudah mati baginya setelah ibu dan anak itu meninggalkannya. Kini, satu-satunya keinginan yang bernyala di dalam hatinya, yang memberinya semangat untuk tinggal hidup, hanyalah melindungi Sile dan Honle, menjaga mereka agar mereka itu hidup dengan aman dan selamat, agar mereka itu dapat menemukan bahagia. Dia akan menjaga mereka dengan dam-diam, menggunakan seluruh kekuatan dan kepandainya, kalau perlu siap berkorban nyawa untuk mereka. Biarpun pada waktu itu, negara sedang kacau, kehidupan rakyat pepun selalu diganggu oleh keadaan perang, namun peristiwa yang terjadi di dunia persilatan itu amat menarik perhatian para tokoh persilatan, baik para pendekar maupun para tokoh kengong. Siapa orang yang tidak akan tertarik menerima undangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari seseorang yang mengundang semua tokoh persilatan untuk menjadi saksi pengangkatan diri orang itu sebagai Tianhite Bu Hiap, jago silat nomor satu di kolong langit. Peristiwa yang sungguh luar biasa sekali. Belum pernah ada orang, baik dari golongan putih maupun golongan hitam, yang berani mengangkat diri sendiri menjadi jagoan nomor satu di dunia. Dan orang itu memakai nama Li Kong Chu. Orang pun bertanya-tanya, siapa gerangan tokoh yang demikian sombong dan tinggi hati, yang berani mengundang tokoh-tokoh persilatan untuk menyaksikan dia mengangkat diri seperti itu. Dia menantang seluruh tokoh persilatan yang ada, karena pengangkatan itu sama dengan pengumuman bahwa tidak ada orang di dunia ini yang akan mampu menandinginya. Betapa tak kaburnya. Dan pesta pengangkatan diri itu diadakan di sebuah bukit di lembah yang cek yang, di sebelah utara sungai itu, di sebuah dusun yang bernama Cusian, tak jauh dari Nanking, hanya dibatasi sungai yang cek yang dan beberapa belas li saja di lembah yang C. Dan tempat ini pun merupakan daerah perbatasan antara wilayah yang diduduki tentara Taipeng dan yang masih dikuasai pemerintah Manchu, dan daerah itu terkenal sebagai daerah di mana seringkali terjadi pertempuran, baik antara pasukan Taipeng dan Manchu, maupun antara matum-matum dari kedua pihak. Sungguh berani sekali orang yang menyebut dirinya Li Kongcu itu. Lebih gila lagi, Li Kongcu juga mengundang pembesar-pembesar dari kerajaan Ceng, terutama sekali pembesar militer, seolah-olah dia mengharapkan pengakuan dari pemerintah bahwa dialah jagoan nomor satu di dunia. Apa gerangan keinginan orang itu? Demikian banyak tokoh Ceng mau berpikir, merasa tertarik sekali sehingga ketika hari yang ditentukan tiba, banyaklah orang datang membanjiri lembah yang C bagian utera itu. Memang ada tokoh-tokoh besar dunia persilatan, seperti ketua-ketua partai persilatan besar, tidak sudi melayani undangan orang yang mereka anggap gila itu, dan tidak datang sendiri. Namun, karena mereka pun tertarik dan ingin mengetahui siapa gerangan orang itu, mereka mengirim juga utusan untuk sekedar meninjau dan mencatat peristiwa yang menggemparkan dunia persilatan itu. Bermacam-macam reaksi yang timbul akibat undangan yang disebar oleh Li Kong Cu itu. Partai partau persilatan besar mengadakan rapat-rapat memperbincangkan soal itu, dan ramailah nama Li Kong Cu menjadi bahan percakaan setiap pertemuan antara orang Kang Ong menjelang pesta itu. Dan pada saat hari itu tiba, tidak mengherankan kalau daerah lembah sungai yang cekilang itu menjadi ramai sekali, didatangi orang bermacam bentuk, baik sikap maupun pakaian mereka. Orang-orang aneh, bahkan pendekta-pendekta agama Tung, juga hwasyo-wasyo tua. Orang-orang yang berpakaian compang-camping seperti pengemis, dan banyak pula orang-orang yang sikapnya bengis dan kasar, tanda bahwa mereka itu jelas sekali datang dari golongan hitam atau penjahat-penjahat. Ada pula orang-orang yang berpakaian pendekar, halus dan bersih, yang pria tampan dan wanita cantik jelita, namun mereka itu membayangkan sikap yang gagah perkasa sehingga membuat orang merasa segan dan tidak ada yang berani mencari perkara. Mencari perkara di tempat berkumpulnya semua orang gagah dari empat penjuru itu sama dengan mengundang penyakit untuk diri sendiri. Peristiwa itu ada juga segi yang mendatangkan kegembiraannya, yaitu bagi mereka yang bertemu dengan wajah-wajah lama para sahabat. Karena keadaan negara yang dilanda perang, maka banyak di antara para tokoh perselatan itu tidak saling bertemu selama bertahun-tahun. Kini, karena sama-sama tertarik oleh ulah Lee Kong Chu, mereka dapat bertemu di tempat itu. Maka terjadilah pertemuan-pertemuan yang mengembirakan di lembah yang subur itu. Lee Kong Chu mengundang pembesar-pembesar militer penting, juga ketua-ketua perkumpulan silat yang besar-besar dan tidak lupa mengirim undangan pribadi kepada murid para datuk sesat yang sudah tidak ada, yaitu murid-murid dari empat racun dunia karena dia menganggap mereka itu sebagai wakil dari dua golongan. Guru-guru mereka adalah orang-orang golongan sesat, akan tetapi mereka sendiri, yang menjadi murid-muridnya, terkenal sebagai orang-orang gagah dan pejuang-pejuang perkasa. Maka tidaklah mengherankan kalau di tempat itu muncul pendekar-pendekar perkasa seperti murid dari T.E. Tok, racun tanah, bersama suaminya yang juga seorang pendekar bernama T.E. Putra Ketua Kang Simpang. Suami istri pendekar ini pernah pula membantu Ong Siu Chauan seperti para pendekar lain ketika tentara Taipeng mulai bergerak, akan tetapi mereka pun meninggalkan Ong Siu Chauan ketika melihat kegilaan orang itu dan kejahatan pasukan Taipeng. Pasangan ini sudah berusia 38 tahun dan 36 tahun, dan mereka mempunyai seorang anak perempuan yang kini berusia kurang lebih 11 tahun dan bernama Tio Eng Hui. Tio Ki kini melanjutkan pimpinan perkumpulan Kang Simpang, hati baja, yang cukup terkenal. Mereka datang berdua saja, meninggalkan putri mereka di rumah karena mereka khawatir kalau-kalau di tempat pesta itu akan terjadi hal-hal yang akan membahayakan keselamatan putri yang baru berusia 11 tahun itu. Selain pasangan ini, datang pula pasangan yang dihormati banyak orang karena mereka datang dari kota raja dan kalau istrinya merupakan seorang wanita bangsawan yang lihai ilmu silatnya, suaminya juga seorang bangsawan yang memiliki kedudukan tinggi. Mereka ini bukan lain adalah Cheng Hiang, putri seorang pangeran yang bernama Cheng Tiwong, juga murid keturunan keluarga Pulau Es yang ilmu silatnya tinggi sekali. Suaminya adalah Ye U Kiang, seorang bangsawan tinggi di istana yang juga menerima undangan pribadi dari Li Kongcu yang kita ketahui bukan lain adalah Li Song Kim. Suami istri yang usianya juga sudah mendekati 40 tahun itu mempunyai pula seorang anak perempuan yang usianya sudah 10 tahun, bernama Ye U Bui E. Seperti juga pasangan pertama tadi, Ye U Kiang dan Cheng Hiang meninggalkan putri mereka. Mereka datang naik kereta dan dikawal oleh pasukan pengawal istana yang berpakaian indah sebanyak dua losin orang sehingga kedatangan mereka itu menarik perhatian. Masih ada lagi pasangan suami istri yang tidak kalah menariknya, karena sepasang suami istri ini pernah menggegerkan Dona Perselatan dengan sepak terjang mereka yang gagah perkasa. Mereka ini bukan lain adalah Tan Cikong dan istrinya, Xiao Lian Hong. Seperti kita ketahui, mereka ini telah mempunyai pula seorang putra yang diberi nama Tan Bun Hong, berusia 12 tahun. Ketika Tan Cikong membantu perjuangan Taipeng, istrinya, Xiao Lian Hong, tidak ikut berjuang melainkan mengajak putranya untuk menyingkir di puncak naga putih karena rumah mereka telah terancam oleh pasukan pemerintah akibat kunjungan Ong Siu Choan yang menjadi buonan pemerintah. Ketika Tan Cikong meninggalkan Ong Siu Choan karena melihat penyelewengan Taipeng, dia juga menyusul istrinya ke puncak itu dan selanjutnya mereka tinggal di tempat itu. Hidup sebagai petani dan pemburu. Hidup di antara penduduk gunung yang sederhana itu mereka merasa tenteram dan semenjak meninggalkan perjuangan, baru Cikong turun gunung ketika dia dikunjungi oleh Tian Kahi Ii Hwesio, dimintai bantuannya untuk menyelidiki tentang pembunuhan terhadap orang-orang Kun Lun Pai yang didesas-desuskan yang dilakukan oleh orang Xiao Lim Pai. Kemudian Tan Cikong berhasil melerai dan menggagalkan perkelahian yang hampir saja terjadi antara tokoh-tokoh Kun Lun Pai dan Xiao Lim Pai karena adu domba yang dilakukan oleh Li Song Kim. Kemudian, dia pulang ke puncak naga putih karena maklum bahwa dalam pelaksanaan tugasnya kali ini, dia perlu dibantu oleh istrinya yang juga lihai sekali. Mereka berdua meninggalkan putera mereka dan berangkat turun gunung karena pada waktu Cikong tiba di rumah, telah lebih dulu tiba undangan dari Li Kong Chu itu. Suami istri ini pun tertarik sekali dan mereka pun langsung saja menuju ke lembah yang Cek Yang dan di situ mereka bertemu dengan kawan-kawan lama sehingga terjadilah pertemuan yang amat mengembirakan siapakah sebenarnya orang yang menamakan dirinya Li Kong Chu ini tanya Chiu Kui Eng. Mereka bernam duduk di tepi anak sungai yang airnya jernih dan yang mengalir ke arah sungai yang Cek Yang Yang Besar. Aku pun ingin sekali tahu siapa dia berani sekali. Dia mengangkat diri menjadi Tian Hitet Bu Hiap dan agaknya dia mengundang semua orang gagah di dunia. Bahkan ada beberapa orang jenderal dia undang. Sungguh orang yang memiliki kebernian besar sekali kata Ceng Hiang. Cikong dan istrinya saling pandang. Mereka berdua sudah menduga siapa adanya orang yang dibicarakan itu. Cikong lalu bertanya, agaknya kalian akan lebih heran lagi kalau tahu siapa dia. Aku pun baru menduga saja, akan tetapi agaknya tidak akan meleset dugaanku ini. Dia itu tentulah Li Sang Kim Eh. Si keparat yang berhati palsu itu. Dia pernah menghanati para pimpinan pejuang sehingga mereka semua ditawan oleh pemerintah Ceng. Dan kini dia berani membuatulah seperti ini. Sungguh tak tahu diri kata Tio Ki kaget dan heran hem, kulihat kepandainya biasa saja, paling tinggi hanya setingkat dengan aku. Bagaimana dia berani bertingkah mengangkat diri menjadi jagoan nomor satu di dunia kata pula Tio Ki yang merasa penasaran hem, dia pun menjadi buronan pemerintah. Kini dia berani mengundang para tokoh militer, apakah dia sudah bosan hidup Tio Ki yang bernata harap kalian jangan memandang rendah orang ini, kata Xiao Lian Hang yang sudah menerima keterangan dari suaminya tentang dugaan suaminya bahwa Li Song Kim inilah orangnya yang telah mengadu domba antara Kun Lun Pai dan Xiao Lim Pai, bahkan membunuh tokoh-tokoh pandai dari Xiao Lim Pai dan Kun Lun Pai kita mengenali Song Kim, murid Hetok yang amat licik itu. Kita semua tahu betapa liciknya dia, sehingga mudah saja dia mengkhianati dan menjebak para pucuk pimpinan, para pejuang dan murid-murid Hetok memang hebat. Lihat saja Kiki, nukankah gadis yang dulu kekanak-kanakan itu sekarang telah pula menjadi permaisuri seorang kasar? Kurasa, kalau Li Song Kim sekarang berani mengangkat diri sendiri menjadi Tian Hi Tet Bu Hiap, tentu dia memiliki andalan yang kuat, benar, kita tidak boleh memandang rendah orang bernama Li Kong Cu yang aku yakin tentu Li Song Kim itu. Sebelum mengangkat dirinya menjadi jagoan nomor satu di dunia dengan mengundang banyak tokoh persilatan, orang yang bernama Le Kong Cu itu telah membuat kegemparan. Bayangkan saja, dia telah mengadu domba antara Kun Lun Pai dan Xiao Lim Pai sehingga hampir saja tokoh-tokoh kedua perkumpulan besar itu saling hantam sendiri karena saling menyangka lain pihak membunuh tokoh-tokoh mereka. Dan yang membunuhnya bukan lain adalah Li Kong Cu itulah. Dia telah membunuh orang-orang terkenal Kun Lun Pai seperti Tiong Gito Jin, Tiong Sin To Jin, dan juga Wong Ho Sin Tukwa Chiok Le, dan dia telah membunuh pula Tian Kahi I Hwesyo wakil ketua Xiao Lim Pai. Ah semua orang berseru kaget agaknya dia telah mempelajari ilmu-ilmu tinggi selama belasan tahun nih, dan siap tahu kita jauh ketinggalan dari dia, kata Cheng Hi yang sambil mengepal tinju. Ia pribadi mempunyai kenangan pahit dengan Li Song Kim, dan orang itu merupakan seorang di antara musuh yang dibencinya semua itu hanya dugaan saja dari suamiku, kata Lian Hong, walaupun dugaan itu agaknya pasti benar sebaiknya kita tunggu saja sampai saatnya tiba, demikianlah, dengan hati tegang enam orang itu lalu ikut bersama rombongan tamu memasuki perkampungan baru yang dibangun oleh Li Kong Chu untuk keperluan pesta itu. Pesta diadakan pada pertengahan musim semi sehingga udaranya cerah dan pemandangan indah sekali, pohon-pohon penuh daun dan bunga, dan air anak sungai mengalir jernih. Di tempat terbuka yang merupakan kebun, di bawah pohon-pohon besar, terdapat meja kursi yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga mengitari sebuah panggung di mana diatur pula meja kursi untuk tamu kehormatan. Anak buah Li Kong Chu yang berpakaian rapi dan seragam biru putih menyambut para tamu dengan penuh kehormatan dan agaknya memang sudah diatur sebelumnya oleh Li Kong Chu. Tanpa ragu-ragu para penyambut ini mengirinkan orang-orang penting, di antaranya para panglima dari kota besar dan kota raja, termasuk Yew Tiang dan Ceng Hiang, dan juga para kepala perkumpulan besar dan orang-orang golongan tua yang pantas dihormati karena usia dan kedudukannya, menuju ke panggung kehormatan. Tan Cikong, Siaw Lian Hong, Tio Ki dan Ciu Kui Eng yang tidak dipersilahkan ke panggung kehormatan, mengambil tempat duduk tak jauh dari panggung agar mereka dapat menyaksikan dari dekatlah dari cuan rumah yang belum memperlihatkan diri itu, lanjut ke jilid 09. Tio Ki dan Cikong